Intro Polres Minahasa AKBP Sam Subair SIK Memimpin jalannya upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kasat Lantas Polres Minahasa dan Kapolsek Kural Kakas yang baru Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di halaman Mapolres Minahasa Pada selasa tanggal 14 Maret 2017 Mereka yang dilantik adalah AKP Rudy Repi Esos sebagai Kasat Lantas Polres Minahasa yang baru Menggantikan AKP Ferdinand Runtu SH yang dipindah tugaskan ke Polres Minahasa Selatan Dengan tugas dan jabatan yang sama Sementara Ibtu Heri Jerorong sebagai Kapolsek Kural Kakas yang baru Menggantikan Kapolsek yang lama Ibtu Mardi Tumandu Yang dipindah tugaskan ke Polda Sulut Dalam amanatnya Kapolres Minahasa AKBP Sam Subair SIK Menyampaikan ucapan terima kasih kepada perwira yang akan melaksanakan tugas di tempat yang baru Dan menyampaikan selamat datang kepada perwira yang baru Hadirin sekalian yang saya hormati Terima jabatan yang kita laksanakan hari ini merupakan kebutuhan organisasi Dalam rangka menginansir dan meningkatkan kinerja organisasi Agar tetap mampu menampilkan performa yang optimal Dalam menghadapi setiap tantangan tugas dan tentutan masyarakat Sebagaimana kita maklum pertama Bahwa tanggung jawab atas suatu jabatan adalah amanah Sekaligus kepercayaan Dimana didalamnya mengandung konsekuensi yang tidak lengan Sehingga setiap pejabat polri dituntut untuk dapat menampilkan kinerja terbaik Agar mampu membawa perubahan di kesatuan yang ditimpin ke arah yang lebih baik Untuk itu kepada para pejabat lama Pasat pantas AKP Ferdinand Untuk Esa Dan Kapolsek Kuala Kakas Ibtu Marti Tumandu Atas nama pribadi, keluarga, kesatuan dan pimpinan polri Dan seluruh anggota polres minasa Mengucapkan terima kasih Atas dedikasi dan loyalitas Yang telah saudara sekalian tunjukkan selama melaksanakan tugas di polres minasa Dan kepada pejabat baru Pasat pantas AKP RUDI, BPI, Sarjana Sosial Saya sampaikan selamat datang dan selamat bertugas di polres minasa Sebagai kasat pantas polres minasa Saya yakin dan percaya Bahwa saudara akan mampu melaksanakan tugas ini Berdasarkan bekal dan pengalaman saudara Selama melaksanakan tugas di organisasi polres Kemudian kepada pejabat baru Kapolsek Kuala Kakas Ibtu Heri J. Rorong Saya sampaikan selamat bertugas di tempat tugas yang baru Sebagai Kapolsek Kuala Kakas Polres minasa Semoga dengan bekal dan pengalaman saudara Selama melaksanakan tugas Sebagai kasat propan polres minasa Dan kasus sektor pembangunan barat Saya yakin dan percaya Saudara mampu melaksanakan tugas Dengan kapolsek Kuala Kakas dengan baik Dan mampu mengarahkan Seluruh anggota yang ada di kesatuan saudara Untuk lebih baik Serta saya berharap Akan saudara dapat melanjutkan Apa yang telah dilakukan oleh Kapolsek Kuala Kakas dengan lama Lebih lanjut dikatakan Kapolres Bahwa serah terima jabatan yang dilaksanakan Merupakan kebutuhan organisasi Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Agar mampu menampilkan performance yang optimal Dalam menghadapi setiap tantangan tugas Dan tuntutan masyarakat Usai pengambilan sumpah dan serah terima jabatan Acara dilanjutkan dengan temupisah pejabat lama dan baru Streamingnews.tv Terima kasih telah menonton